Kita periksa identitasnya Bu ya Nama Ibu Bu Yoni Buadah Sukriani Ibu lahirnya di Bandung 3 Juni 70 Deskami perempuan alamatnya Jalan Pingguin Raya nomor 13 KT 005 RW 003 Garuda Kecematan Andil Agamanya? Islam Islam ya Ibu pekerjaannya disini mengurus rumah tangga Itu KTPnya tidak berubah ke Pak RT Iya berdasarkan KTP mengurus rumah tangga Tapi sebenarnya profisinya sebagai dokter Bu ya Iya saya dokter dosen dokteran forensik Dosen juga di fakultas kedokteran Pak Jajaran ya Betul yang mulia Baik Pergara-gara Indonesia ya Ibu kenal dengan para pemohon itu? Tidak ya Bu ya Tidak ya Bu ya Ada buan keluarga ya Buan pekerjaan apa lagi ya Kita ambil sumpah terlebih dulu Bu Silahkan berdiri Ibu agamanya Islam ya Betul ya Bu Satu langkah ke depan boleh Bu Ikuti ucapan sumpahnya Bu ya Diucapkan atau dilafaskan ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai ahli Bahwa saya sebagai ahli Akan memberikan Akan memberikan Pendapat Pendapat Dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya Dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya Menurut pengetahuan Menurut pengetahuan Dalam bidang Dalam bidang Keilmuan yang saya miliki Keilmuan yang saya miliki Belakang duduk Bu Akan memberikan keterangan apa ini atau pendapat seputar apa? Soal pemeriksaan forensik Tidak tertutup? Nanti kalau yang menyangkut tertutup Kami akan minta tertutup Ini sementara masih Ada tanggapan dari termohon? Tidak Silahkan Pak untuk dimulai petanggiannya Baik Saudara ahli Terima kasih atas kehadirannya Untuk dokter Yoni Mauda Sutriani Terima kasih dok Atas kehadiran Untuk memberikan keterangan sebagai ahli Di persidangan PK Di pengadilan negeri Cirebon Hari Senin Tanggal 23 September 2021 Kami ingin mengetahui Kira-kira Tugas batasan kerja Tugas seorang ahli forensik itu apa saja dok? Bisa dijelaskan? Ya Menurut definisi Kedokteran forensik itu adalah ilmu kedokteran Yang digunakan untuk kepentingan Penegakan hukum dan keadilan Jadi dokter spesialis forensik itu adalah seorang dokter Yang mendedikasikan keilmuannya untuk penegakan hukum dan keadilan Oke Pertanyaannya yang berikut Apakah visum et repertum harus selalu dari ahli forensik atau dokter umum dapat mengeluarkan? Dapat mengeluarkan Dokter umum dapat mengeluarkan sesuai dengan pasal 133 KUHAB Oke Jadi dokter umum juga dapat mengeluarkan ya Tidak harus dokter ahli forensik Tidak Tidak ada batasan terkait dengan penilaian dokter umum Terkait batasan sampai di mana untuk Menilai atau Memberikan keterangan di visum et repertum Misalnya di dalam profesi kedokteran Tentu ada batasan Ya bisa dijelaskan batasannya Dokter umum mana dokter forensik harus lewat dokter forensik yang mana? Ya Jadi untuk dokter umum itu bisa membuat visum et repertum atau ringkasan medis yang serupa Pada kasus-kasus yang sesuai dengan kompetensinya Kompetensi dokter umum Sedangkan untuk kompetensi spesialis yang lain Maka harus spesialis tersebut yang melakukan pembuatan visum et repertum Sedangkan untuk kedokteran forensik Secara umum dibagi dua kasus yaitu forensik patologi menyangkut jenazah Dan juga forensik klinik menyangkut orang hidup yang Tidak bisa dilakukan oleh dokter-dokter yang lain Oke pertanyaan berikutnya Kalau biasanya dalam peristiwa Kematian yang diakibatkan Oleh karena kecerakaan Itu biasanya harus dokter forensik atau dokter umum? Idealnya dokter forensik Tetapi karena di Indonesia ini dokter forensik sangat sedikit Maka dengan terpaksa banyak rumah sakit yang melakukan pemeriksaan Dan juga melaporkan visum itu dilakukan oleh dokter yang ada di situ Apa perbedaannya hasil kerja dokter umum dengan dokter forensik Ketika memeriksa katakanlah tubuh jenazah Atau seseorang yang akibat dari peristiwa kecelakaan? Tentu akan ada perbedaan kemampuan atau kompetensi Evidential reasoning Jadi artinya menilai apakah suatu fakta klinik Atau fakta kedokteran itu Punya makna di mata hukum Nah itu perbedaan antara dokter umum dengan dokter forensik Atau dokter lain dengan dokter forensik Saya kira itu Oke saya ingin bertanya lagi Ahli apakah ada Katakan Datang Pasien ya Baik dalam keadaan meninggal Atau masih hidup Itu kan pasti ditanya Dalam Apa dia Terluka dibawa ke IGD ya Di IGD Apakah dokter selalu berpatokan Kepada informasi awal Misalnya ketika ada pasien datang Lalu di pasien di awal dikatakan Kenapa nih Ini pasien adalah dari Kecelakaan Korban dari kecelakaan Lalu apakah ada standar dokter Memeriksa Misalkan Ketika memeriksa tubuh korban Atau Pasien tersebut Ternyata menemukan hal-hal yang bukan Peristiwa diduga Kecelakaan Seperti informasi awal Ya Apakah dokter itu wajib Menyampaikan itu ke polisi Atau Dia hanya meneruskan Terus dia hanya mencatatkan Apa yang ditemukan Kalau korbannya itu Bukan anak-anak Umumnya itu Dicatatkan saja Sebagai Temuan kedokteran Di dalam rekam medis Karena di dalam Sistem hukum kita Yang Orang awam yang diwajibkan Untuk melaporkan Suatu dugaan Adanya tindak pidana Itu hanya jika korbannya adalah Anak-anak sesuai dengan Undang-undang perlindungan anak Oke Berarti kalau ada seorang Dikatakan itu Ada korban kecelakaan Dibawa ke IGD Pada tubuhnya dilihat Bukan adalah korban Kecelakaan Dokter itu tetap akan Memeriksa Seolah-olah memperlakukan Bahwa itu seperti Korban kecelakaan Begitu Ya Jadi inilah mungkin Yang menjadi perbedaan Antara dokter forensik Dan non-forensik Karena dokter non-forensik Itu lebih terbiasa Untuk Dalam tanda kutip Memang Fokus pada Masalah klinis Artinya menolong Korban Tidak terlalu memikirkan Apakah ini punya Dampak hukum atau Tidak Dan di Indonesia ini Memang baru sedikit Rumah sakit yang Selain rumah sakit Besar Yang memiliki Dokter forensik juga Oke Terima kasih Ali Pertanyaan berikutnya Kalau di dalam Memeriksa ya Tubuh Pasien yang datang Di IGD Ya Baik dalam keadaan Sudah Di garis hitam ya Meninggal Ya Kan kalau hitam Ada merah Ada kuning ya Terus ada hijau ya Lens itu Itu kalau didorong Ke Ke lane Hitam Ya Bahwa ini Adalah kecelakaan Ya Lalu Ada gak Prosedur Tetap harus diperiksa Luka apa saja Misalnya hanya Luka Dal Apa Yang terlihat saja Atau dia ada Prosedur Misalnya Dari tengkorak Atas Dia pegang Ada gak Dipriksa dengan teliti Ada luka Dimana saja Dia terus catatkan Secara teliti ya Ya Standarnya sekarang Sudah mulai berkembang Yaitu pemeriksaan Dead on arrival Namanya Jadi Pasien datang Diduga masih hidup Ternyata setelah diperiksa Dia sudah meninggal Maka sebetulnya Dokter yang ada di situ Wajib untuk Menseleksi Apakah kematiannya Kira-kira akibat yang wajar Artinya penyakit Atau tidak wajar Seperti kecelakaan Pembunuhan Bunuh diri Atau yang tidak jelas Begitu Nah harusnya disitu dilakukan Pemeriksaan Dead on arrival Dimana dia memeriksa Seluruh tubuh Artinya apakah ada Luka-luka yang Luka-luka apa saja Dan lain sebagainya Hanya ini memang Prosedur standar Yang baru berkembang Dan Saya kira Ya Banyak yang melakukan Tapi banyak juga yang mungkin Belum melakukan dengan baik Saya ingin bertanya lagi Alhi Kalau Pemeriksaan berarti Standar sama ya Maik dokter umum Ataupun dokter yang ada rumah sakit Periksaan luar itu Punya standar yang sama ya Artinya Kelihatannya tipis sekali Kemungkinan kalau ada Luka yang terlewat Tidak terlihat gitu Mungkin bisa saja Ada yang terlewat Jika dokter ini semula Berusaha untuk Menyelamatkan nyawa Artinya luka-luka yang lain Dia tidak akan Perhatikan Oke Kalau misalnya Ya Kalau misalnya Pada tubuh korban Kalau ada ini kejadian ya Dari korban kecelakaan Ditemukan di Awal Ada luka leher Ada luka Pata tangan Pata kaki Lalu diadakan Itu yang bagi yang sudah meninggal Lalu ada satu lagi Yang dalam keadaan sekarat Diberikan pertolongan Lalu Di Periksa lah Tubuh luar Tiba-tiba Beberapa Hari kemudian Ya tepatnya 14 atau 13 hari kemudian Diadakan Apa namanya Heksomasi ya Kemudian penggalian Mayat ya Lalu ditemukan Ada Luka yang tidak Ketemu ya Di tengkorak Atas depan Ya Tengkorak Atas depan Kira-kira Luka tengkorak itu Bisa Sampai tidak terlihat Padahal luka tengkorak bawah Bisa terlihat Kira-kira Bisa terjadi Kemungkinannya adalah Terlihat Tetapi karena terlalu parah Maka dia juga harus Hati-hati untuk Melakukan tindakan Apakah itu Pemeriksaan Ronsen Atau Pemeriksaan lain Atau pengobatan Atau kedua Memang tidak Melihat itu Pertanyaan saya berikutnya Dokter Ari Kalau sampai Tengkorak Dalam itu Bisa pecah Ya Retak Mungkin tidak Di kulit luarnya Sama sekali Tidak luka Mungkin Bisa jadi Bisa jadi Sampai tengkorak Dalamnya Pecah Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Itu akibat apa Biasanya Misalnya pada Patah tulang Dasar tengkorak Itu tulang Dasar tengkorak Itu adalah tulang Tengkorak yang ada Di tengah Tidak terlihat Dari luar Itu kalau patah Tandanya justru Bisa saja di luar Tidak terlihat Apa-apa Tetapi salah satu Tanda yang sering terjadi Justru ada Perdarahan di hidung Perdarahan telinga Dan mata agak gelap Jadi tidak terlihat Dari luar Itu akibat apa? Itu kalau ada patah Dasar tulang Dasar tengkorak Ya Penyebab patah Karena pukulan Atau benturan Atau apa Menurut Harus benturan yang sangat Kuat ya Karena Kalau dipukul Tidak mungkin Dipukul pakai apa Pakai tangan kosong Tidak mungkin Kalau tangan kosong Pukul tidak mungkin ya Tidak Kalau pakai bambu Bambunya sebesar apa Apakah kosong Atau isi Misalnya kalau pakai bambu Biasanya saya Kejentuk aja Benjol Apalagi kalau dipukul Sampai tulang tengkorak Ini retak Apa mungkin Kalau bambunya Seperti yang saya bayangkan Bambu Dimana dia kosong Di dalamnya Kemudian diameternya Kurang lebih 5-10 cm Begitu Saya kira tidak Mungkin ada Kerusakan justru Pada jaringan lunaknya ya Kulit misalnya Begitu ya Daripada di dalam Karena untuk Mematahkan tulang Dasar tengkorak itu Perlu power yang sangat Besar Seberapa kuat sebenarnya Untuk memecahkan tengkorak Atas itu Kalau saya itu Baru menemukan Di literatur Kalau misalnya Kecelakaan lalu lintas Kecepatan 35 km per jam Itu Sudah bisa Menyebabkan Dan dia kemudian Kecelakaan dan jatuh Terlebar misalnya Maka Tulang dasar tengkorak itu Sudah bisa Patah Tetapi Lebih jarang Yang lebih sering adalah 45 km per jam Ke atas Oh jadi Kalau akibat Kecelakaan Karena benturannya sekaligus Apalagi masih terlindung Dengan helm Ya mungkin Karena benturan di dalam Dengan helm Sehingga Tidak ada luka luar Tapi dalam Keadaan retak Bisa jadi itu ya Ini juga Miskonsepsi tentang helm Sebetulnya Karena Helm itu Hanya melindungi Sekitar 40% Dari kemungkinan Head injury Dan helm Yang beratnya Lebih dari Satu setengah kilogram Justru itu akan Bisa memungkinkan Injuri atau Apa Patah tulang Yang lebih besar Kemudian Kalau dari Data menunjukkan Bahwa 70% korban Dengan tulang Dasar tengkorak Yang patah Itu pada Pengendara motor Justru yang mengenakan Helm full face Mungkin bisa Ditunjukkan Gambar helm Majelis Dengan kerusakan Ya Dijelaskan Pak Yan Rusak helmnya Bagian depan Apa aja Supaya dokter Bisa Menilai Pakai micnya Ali Berarti kalau Melihat foto ini Kerusakannya itu Dari Apa namanya Traumanya dari Depan Dan memang Fraktur Atau apa Patah tulang Dasar tengkorak itu Paling sering Kalau dari depan itu Jika arahnya Sekira-kira pipi Maka itu Menyebabkan Patah Tulang Dasar tengkorak Saksi kami Menceritakan Bahwa pada saat Pertama kali Ditemukan Jenasa Dalam keadaan Kelunggup 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 Ya Jadi Itu dari penjelasan Saksi-saksi Yang sudah kami dengarkan Di muka persidangan Jadi Menurut mereka Bahwa Si korban Laki-laki ini Jatuh itu Terlenggup itu Bagian Wajahnya Terjatuh Dan Ada seorang Saksi matanya Yang melihat Bahwa korban ini Membentur Tiang PJU Nah itu Keterangan Saksi yang Pernah diungkap Di muka persidangan Ini Ali Ketanyaannya Kalau tadi kan Ahli bilang Mungkin traumanya Trauma depan Nah trauma depan ini Terjadi pada saat Dia membentur Ke aspal Ini Nah apakah Dengan membentur Ke aspal Ini Kerusakannya Kerusakannya seperti ini Tergantung Misalnya Kalau dia terlempar Dengan jarak yang Apa tadi Kecepatan cukup tinggi Misalnya dari motornya Kemudian terhalang sesuatu Kemudian Tubuhnya terlempar Maka ketika benturan Terhadap aspal ini Cukup keras Maka memungkinkan Seperti ini Kemungkinkan ya Mungkin Oke Terima kasih Ali Bambunya mana Bambu Bambu runcing Mana bambu runcing Nah ini Panjangnya Sekitar 70 cm Berdasarkan Berita acara Pencintaan Diameternya 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 10 cm 5 cm Saya memperkirkan Tidak cukup kuat Untuk menyebabkan Patah tulang Tengkorak Apalagi yang Saya maksud tadi Dasar tulang Tengkorak Jadi seandainya Dia dipukulkan Lebih Mungkin Menyebabkan Memar atau bahkan Robek di kulit kepala Kalaupun ada Fraktur Atau ada patah tulang Biasanya kalau Daya atau powernya Itu tidak terlalu besar Maka patahnya Di permukaannya Di permukaan Tempat dia dipukulkan Oke Satu saksi Mata Yang sudah diperiksa Di muka persidangan Bahwa Bagian kepalanya itu Membentur Yang PJU Ya Beton Besi Bajak ya Nah Apakah itu Memungkinkan Yang menyebabkan Tadi patah Batang Apa batang Tengkorak ya Dasar Tengkorak Kalang dasar Tengkorak Kalau besi Mungkin Tapi kalau bambung Gak mungkin Kecil kemungkinan Terima kasih Ali Ali Saya lanjutkan lagi Mohon izin Yang mulia Jadi Untuk Sampai Retak Berarti Memerlukan Tekanan Power Yang sangat keras Lewat Benda luar Kalau sengaja Dipukul Selain Kepala Bat Apa 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 namanya Tengkorak Itu Bisa pecah Pasti akan terjadi Luka luar Kalau Sengaja Di Saya logikanya pun Saya berpikir begitu Karena kejiduk aja Pasti benjol Kan gitu Ya Gak usah ahli Kalau saya pun Sekarang jidukin pun Pasti benjol Sebelum luka Tengkorak Dalam Gitu ya Pertanyaan saya Sebelum pertanyaan yang lain Apakah dengan Luka Retak Tengkorak Dasar Tengkorak Atas Dan Bawah Orang Masih bisa hidup Tidak mati Sekaligus Tidak meninggal Sekaligus Masih bisa Tulang dasar Tengkorak Itu ada di tengah Pak Gak kelihatan Jadi ini tulang atap Tengkorak Ini tulang Tengkorak Bagian belakang Dasar Tengkorak Di tengah Di dalam Gak kelihatan Nah Patahnya tulang Dasar Tengkorak Memang membutuhkan Power yang Sangat besar Dan memungkinkan Jika patahnya itu Tidak terlalu Luas dan tidak Mengakibatkan Kerusakan otak Yang signifikan Itu masih bisa ada Beberapa waktu itu hidup Masih bisa ya Masih bisa Berapa lama biasanya Bisa bertahan hidup Saya tidak bisa Menentukan Karena sangat tergantung Pada kerusakan otak Yang disebabkannya Hitungan hari atau jam Oh bisa jam Bisa hari Kalau misalnya dia Dirawat Sepat-sepat dirawat Di rumah sakit Kemudian ini Dan tidak terlalu Kerusakan Jaringan lunak otaknya Tidak terlalu perah Bisa beberapa hari Saya yang sangat penting Agak teknis Saya tanya Bapada ahli Kalau orang Terjadi Benturan yang keras Terhadap kepala Ya Lalu ada luka Di mata tulang leher Katakan Ya Ada Karena ada luka tengkorak Di bawah Bawah kepala belakang Ada kemungkinan Patah leher Biasanya ciri-ciri Orang patah leher Bagaimana Ciri-ciri patah leher Masih hidup ya Masih hidup Kalau masih hidup Tentu ada Tandanya disitu Apakah memar Kemudian ada Gangguan saraf Biasanya Karena disitu Tempat keluarnya Saraf dari otak Ke bawah Ke alat-alat gerak Dan lain sebagainya Jadi misalnya Ada kelumpuhan Ada penurunan Kekuatan Dan lain sebagainya Jadi Arah ke arahnya Kesitu Tanda-tandanya Kalau terjadi Pendarahan dalam Biasanya Bagaimana Ininya Cara pertolongan Pertamanya Apakah Lehernya di Itu kan Apa tetap Pakai bantal Ataukah disangga Di Biasanya trauma leher Untuk mencegah Trauma yang Lebih besar Dan gangguan terhadap saraf Memang selalu Harus difiksasi Ini lehernya Bukan Terjadi pendarahan Mengganggu saluran pernafasan Ngorok Orang bilang ngorok Oh perdarahannya di mana maksudnya Di dalam Di dalam Di dalam saluran nafas Iya Biasanya apa Kalau terjadi ngorok itu Seseorang misalnya ada Luka Apa namanya Di lehernya di leher ini Terdengar seperti orang tidur ngorok Oke Itu biasanya apa penyebabnya Jadi ngorok itu ada dua macam Iya Ngorok itu bisa ada sumbatan di saluran nafasnya Artinya ada misalnya ada darah Ada cairan Yang masuk ke dalam Dari hidung mulut Sampai ke saluran nafas Ke paru-paru Iya Itu juga ngorok bisa Iya betul Kalau ngorok tidak sadar Itu biasanya karena gangguan otak Pada bagian Terutama pada bagian Otak kecil Otak belakang Yang mengatur pernafasan Kalau disitu ada gangguan yang Berat Ada ketidaksadaran Maka lidah itu akan Apa Terdorong Jatuh ke belakang Dan mengganggu jalan nafas Sehingga ngorok Oke Ini dalam hal ini Yang saya umpamakan Tadi dalam peristiwa Ini ada satu korban Yang masih hidup Ketika dibawa ke rumah sakit Lalu ada temannya Menyaksikan Dia sedang lagi di Sanggah lehernya Lalu terdengar Seperti orang tidur ngorok Bukan karena nyenyak ya Bukan tidur Tapi ngorok gitu ya Itu biasanya Yang tadi dua hal tadi ya Kalau Kalau akibat benturan Itu biasanya karena lidahnya ke belakang Atau karena darah Pendarahan dalam Kalau menurut saya ceritanya seperti itu Maka kemungkinan adalah Kalau memang ada trauma di sebelah sini Bisa jadi itu penurunan kesadaran Dan lidahnya jatuh ke belakang Sehingga menghalangi saluran nafas Menghalangi saluran nafas Menghalangi saluran nafas Itu pengobatan Apa namanya Penanganan pertamanya memang di Difiksasi dulu lehernya Jangan sampai bergerak Karena itu yang bisa fatal Mengakibatkan kematian Atau kelumpuhan Tapi dalam kesaksian yang kita dengar Dalam peristiwa itu Si korban itu dibaringkan Dan kepalanya Lehernya agak Seperti begini dokter Itu karena Karena pendarahan Atau karena lidah Kedalam Kalau menyebut pendarahan Tentu harus terbukti Bahwa ada darah di dalamnya Kalau misalnya Tidak ada darah di dalam Seluruh nafas Tidak terbukti Tidak ada cairan Darah yang keluar Misalnya Maka bukan darah Yang menyebabkan dia ngorok Tetapi penurunan kesadaran Oke Dari saya Satu lagi Yang terakhir Sebelum nanti ada teman-teman Yang mau tanya Menyangkut kesidang tertutup Kalau dibutuhkan Untuk apa Konfirmasi Ada hal yang lain Yang asusila Saya ingin bertanya Kepada Ahri Di dalam Memeriksa Bagian tubuh luar Dari korban Kecelakaan Kalau Atau pertanyaannya Saya balik Kalau tidak Ditahui dulu Ketika datang itu Tidak tahu dulu Apa penyebabnya Kan seringkali Orang mendorong Ke rumah sakit itu Tidak memberitahukan Apa Penyebabnya Tahu-tahu Luka Kadang-kadang Luka hasil berantem Atau hasil Ditusuk orang Bilangnya jatuh dari Pohon Jatuh dari mana Banyak orang tidak mau Ributkan Dalam praktek sehari-hari Yang saya temui Di rumah sakit Seringkali Orang begitu Kalau ditemukan Ada hal yang Aneh Wajib tidak Dokter Untuk memberitahukan Tadi kan Dicatatkan Tadi saya sudah paham ya Di dalam laporan Apa namanya Visumnya dicatatkan Di situ Ini kalau tidak diminta Visum Atau dia itu Wajib tidak untuk Memberitahukan itu Ke polisi Misalnya Sebetulnya Kalau bertanya pendapat saya Maka itu wajib Tetapi Yang saya pahami Beberapa rumah sakit Terutama rumah sakit Yang masih kecil Misalnya Belum punya standar Untuk bisa Melapor langsung Ke polisian Ya itu Sering menjadi masalah Di banyak rumah sakit Kecil Tapi kalau saya Kalau pendapat kami Ketika kita Menduga ada Kematian tidak wajar Maka sebetulnya Wajib lapor polisi Satu lagi Bisa enggak Membedakan Antara Luka Tusuk Benda Karena Pisau Samurai Dengan Benda tajam Misalnya Karena Apa ya Misalnya Paku Atau Karena Besi Gitu ya Bisa Bisa dibedakan Ya Kalau Benda tajamnya ini Ukurannya cukup panjang Maka tentu Kedalaman lukanya Akan lebih Dalam Nah kemudian Yang persoalan kedua Adalah misalnya Antara pisau yang pendek Dengan pisau yang panjang Atau sangkur Misalnya Atau pedang Misalnya Maka jarang Orang itu Melukai Hanya Sampai Goresan Atau Ini saja Dangkal Saja Tentu dengan Bilah yang panjang Power yang digunakan Akan Akan Lebih Lebih besar Sehingga Kedalaman lukanya Akan lebih Dalam Kalau Pedang panjang Ditusuk Minimum Kedalaman Kalau menurut Pengalaman dokter ya Ali Itu bisa Berapa senti Dalamnya Saya belum pernah Menangani Pedang panjang ya Akan tetapi Saya pernah Menemukan Misalnya Pisau 10 senti Maka itu bisa Sampai menembus Jantung Dari dada Bisa menembus Jantung Kalau 10 senti Itu bisa Kalau orang lagi Apa namanya Kalau Hanya Lebar Goresan 15 senti Kedalaman Oh enggak ada Bukan Jadi Itu Pasti dalam ya Kalau misalnya Saya pernah ada Kasus Itu Antara Pisau 7 senti Dengan Sangkur 30 senti Dengan Ukuran Apa yang Tadi Yang menembus Jantung Itu akan Lebih mungkin Yang 7 senti Daripada yang panjang Karena kalau yang panjang Tentu dia Atau Saya bertanya Kira-kira Yang mematikan itu Harus berapa senti Kedalaman tusukan Benda tajam Katakan Pisau Atau samurai Tergantung Yang ditusuknya Yang mana Oh Jadi tidak semua tempat ya Tidak semua Oke Makasih Saya lanjutkan Saya membaca Visum yang Ada di dalam bekas Yang satu Visum yang dibuat Di rumah sakit Kunung Jati Yang kedua Yang kedua adalah Hasil ekshumasi Di dalam Dalam Visum yang Pemeriksaan luar Yang di Kebon Jati Di Gunung Jati Dikatakan Dalam Di kepalanya Eki Itu kepala Eki ya Itu ada Dari tulang Rahang atas Dan rahang bawah Patah Ini dan kanan patah Kemudian Gigi Juga patah Nah bahkan Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Ini diakibatkan oleh Dipukul dengan tangan kosong Mengenai Pipi Sebelah kiri Sebanyak Satu kali Oleh Jaya Kemudian dipukul Dengan menggunakan Kayu Mengenai bagian Rahang belakang Sebelah kanan Oleh Deni Kemudian Pengakuan Rudiana Bahwa Gigi Depannya Habis semuanya Pertanyaan saya pada Prof Saat ahli Analisa ahli Bagaimana mengenai hal ini Mohon maaf Mana yang dipertanyakan Ya saya kurang memahas Jadi gini Di dalam Di dalam Putusan Pengadilan Negeri itu Disebut Dipukul nih tangannya Pipi Kemudian juga Dipukul dengan Menggunakan Kayu Dadanya Rahang belakang Sebelah kanan Oleh Dhani Deni Jadi Rahang kanan Sebelah belakang Inilah kira-kira ya Oleh Deni Ini hasil Pemeriksaan luar Dan saya hubungkan Dengan hasil ekshumasi Gitu Nah Dari Kedua Keterangan Visum ini Tentu Ahli bisa Menganalisa Tentang hal ini Nah Mungkinkah Ini dilakukan Oleh satu orang Sampai patah Rahang belakang Kemudian Mingginya juga Habis Menurut Keterangan Rudiana Kalau tangan kosong Dengan kayu Dan cukup keras Tergantung kayunya Sebesar apa Masih mungkin Ya itu kayunya Yang tadi itu Ya masih mungkin lah Masih mungkin Mungkin ya Mungkin Kemudian mengenai gigi Gimana Gigi Mohon maaf Pertanyaannya Apakah Hasil Analisa Ahli Dalam melihat Ekshumasi Dan pembelajaran luar itu Gigi itu masih ada Enggak Ya Kalau dari Saya memang Menurut Rudiana enggak Giginya habis semua Saya membaca Visumnya Itu giginya Masih ada 31 Masih ada Masih ada 31 buah Artinya Kalau orang Dewasa Itu memang Giginya 28 sampai 32 Umur Umur Belasan Begitu 28 sampai 32 Nah Kalau Dokternya Masih bisa Menghitung Ada 31 Berarti giginya Masih ada Hanya patah Rahangnya Hanya patah Rahangnya Masih ada Enggak patah Giginya ada Berarti Enggak patah Ada Saya tidak tahu Ada patah Atau tidak Saya tidak melihat Ada informasi Patah Atau tidak Oke Tadi Saya mempertajam Alkan saya Tadi Mengenai Soal Dada kanan Ini eki ya Dada kanan 15 cm Dari tengah 19 cm Dari bahu 2 lecep 2 x 0,5 cm Dan seterusnya Kemudian Menurut Eksumasi Kulit dada Kiri 20 cm Di bawah Bahu Menyilang Rasapan darah 18 x 19 Meter Menurut Keterangan Putusan Ini dikatakan Dipukul Ditusuk Dada Sebelah kanan Sebanyak Satu kali Dengan Menggunakan Samurai Ukuran panjang Oleh Rifaldi Ini dalam Putusannya Nah Mengenai hal ini Saya ingin Ketegasan Ahli lagi Apakah ada Bukas tusukan itu Karena saya Bukan yang Memeriksa langsung Jenasahnya Maka saya Harus Berasumsi Bahwa Visumnya Fakta pada Visum Atau hasil Pemeriksaan Itu benar adanya Dan yang Saya baca adalah Pada dada itu Tidak ada Tanda-tanda Akibat Kekerasan tajam Jadi hanya ada Tanda-tanda Akibat Kekerasan Tumpul Berupa Kalau tidak salah Itu lecet dan Kemerahan ya Memar Bukan bekas tusukan Tidak ada Tanda-tanda bekas tusukan Atau kekerasan tajam lainnya Luka terbuka Saya tidak mengingat Tidak ada Kalau tidak salah ya 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 Oke Saya lanjut lagi Ke soal Finda Nah Menurut Pemeriksaan Rumah Sakit Gunung Jati Disebutkan Kepala Sebelah kiri Memat 5 cm Ban bengkak Kemudian Pendarahan aktif Dari Lubang hidung Telinga Dan mulut Selanjutnya Pelipis kanan Luka Terbuka Dasar jaringan Bawah kulit Dagu Bumat Diameter 3 cm Nah Kalau saya bandingkan Dengan hasil Putusan Itu dipukul Dengan tangan kosong Mengenai bagian pipi Sebelah kanan Oleh Rivaldi Dan disabet Samurai Mengenai Kepala Kepala bagian Belakang Korban oleh Rivaldi Nah Kalau Ahli Membaca Hasil Eksumasi Dan Visum Etrepeltum Itu analisa Ahli Bagaimana Ya Intinya adalah Bahwa Informasi Lisan Itu Bagi dokter Kewajibannya Bukan untuk Dipercaya Terlebih dahulu Tetapi Dikonfirmasi Melalui Pemeriksaan Pasien Atau Jenazah Jadi Seandainya Ada Informasi Bahwa Ada Tusukan Maka Kami Harus Mencari Tanda-tanda Tusukan Luka tajam Kalau Ada Informasi Dipukul Maka Harus Ada Tanda-tanda Memar Atau Misalnya Lecet Kalau Dipukul Pakai Alat Misalnya Itu Lecet Dan Sebagainya Jadi Seandainya Ada Yang Ada Informasi Misalnya Ditusuk Tetapi Tidak Ada Tanda-tanda Luka Tajam Maka Kami Tidak Bisa Mengkonfirmasi Adanya Tusukan Tersebut Bisa Konfirmasi Ya Mungkin Terakhir Soal Pina Ini Soal Kaki Tunggai Kanan Disebutkan Bahwa Pada Paha Kanan Belakang Memang Memanjang Merah 20x8 cm Kemudian Patah Tulang Paha Kanan Apakah Ahli Juga Melihat Itu Bagaimana Tulang Paha Itu Adalah Tulang Yang Sangat Keras Tulang Panjang Yang Sangat Keras Bahkan Mungkin Tulang Panjang Yang Paling Keras Dibandingkan Dengan Tulang Panjang Lainnya Dan Untuk Mematahkannya Itu Perlu Power Yang Sangat Kuat Yang Dan Itu Juga Bisa Mengakibatkan Fatal Kematian Karena Disitu Ada Pembuluh Darah Besar Kalau Misalnya Patahannya Itu Menyebabkan Probek Itu Perdarahan Yang Tidak Kelihatan Sehingga Orangnya Meninggal Dunia Karena Patah Disitu Jadi Harusnya Ada Informasi Trauma Apa Yang Mengenai Paha Sehingga Bisa Menyebabkan Patah Tulang Paha Kalau Dari Apa namanya Hasil Visup Itu Ada Luka Memanjang Memar Kemerahan 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 Itu Berarti Tanda-tanda Trauma Tumpul Trauma Tumpul Jadi Bisa Dia Kebentur Apa Atau Dipukul Bisa Memar Ada Memarnya Tetapi Kalau Pukul Pake Tangan Kosong Tidak Mungkin Jadi Kalau Dipukul Dia Harus Pake Alat Yang Sangat Kuat Misalnya Besi Begitu Jadi Yang Cukup Kuat Sehingga Ketika Dipukulkan Bisa Mematahkan Pahanya Kalau Bukan Besi Atau Yang Sama Kuatnya Dengan Itu Sulit Untuk Mematahkan Tulang Paha Kecil Kemungkinan Kecuali Bambunya Diisi Beton Ya Kalau Saya Bandingkan Dengan Putusan Atau Saya Lihat Isi Putusan Itu Dipukul Dengan Batu Saya Tidak Tahu Batu Ukuran Berapa Tetapi Batu Dan Kalau Itu Pun Batu Bagaimana Padang Alibah Batu Itu Mesti Sebesar Apa Dan Sampai Bisa Patah Batu Jika Memang Ada Batu Yang Sangat Berat Kemudian Dipukulkan Tentu Tidak Dalam Keadaan Berdiri Tetapi Dalam Keadaan Tidur Tidak Bergerak Itu Satu Yang Kedua Batunya Harus Sangat Berat Dipukulkan Dengan Daya Yang Tidak Memiliki Bagian Bagian Yang Tajam Maka Akibatnya Hanya Memar Tetapi Kalau Ada Bagian Bagian Tajam Mungkin Ada Lecet Lecet Juga Disitu Karena Faktanya Kalau Karena Faktanya Itu Dia Luka Memanjang Saya Juga Sangkan Begini Ahli Kami Sangat Kesulitan Mencari Bukti-bukti Yang forensik Ini Gitu Karena Pihak Rumah Sakit Juga Saya Lihat Enggak Terbuka Dan Lempar Sana Lempar Sini Jadi Kesulitan Kami Untuk Menentukan Ini Luka Kenapa Kan Kelihatan Ada Luka Memanjang Pertanyaan Saya Itu Luka Kenapa Apakah Ditusuk Atau Dibacok Tapi Luka Itu Melebar Dan Bergerigi Bukan Kalau Kena Tusukan Kan Panjang Gitu Ini Enggak Panjang Dan Melebar Begitu Kalau Luka Terbukanya Tepinya Tidak Rata Berarti Karena Trauma Tumpul Kalau Trauma Tajam Itu Tepinya Rata Dan Sudutnya Tajam Ternyuk Tidak Kejutnya Dik B Tidak 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 Akinya Nanti kami print juga bisa Yang mulia, nanti kami print juga kami susulkan bisa Ini sudah pernah dihadirkan Kondisi tubuh dalam keadaan Bersih, cuman kaki luka, tapi di dalam visum Itu yang dibilang tulang paling kuat itu yang patah Kita memperlihatkan ke kaki Ini kondisi, ini hanya luka di kaki kanan Tungkai Yang dikatakan menurut hasil visum itu patah tulang kaki Itu yang dokter tadi sampaikan yang paling kuat tadi Kalau lihat luka begini Ini barang bukti batu yang dihadirkan Dengan batu sebesar ini mungkin tidak Dengan luka yang begitu akibat batu patah tulang kakinya Saya tidak tahu ini dimensi atau ukurannya berapa ya Ini ubinnya misalnya berapa ini Seandainya ubinnya itu 30 cm Maka diameter batunya itu kurang lebih 25 cm Tergantung batunya jenis batu apa Kalau batu yang kan ada batu yang spongy kan Ada batu yang sangat berat Kalau misalnya batu yang sangat berat Kalau mematahkan tulang tungkai yang di bawah itu masih mungkin Tulang kering misalnya Tapi kalau tulang paha itu agak sulit ya harus Kalau dengan batu mematahkan tulang paha itu pasti ada terjadi pendaraan hebat? Tidak pasti bukan pendaraan hebat tetapi ada kerusakan kulit Cukup ya mulia Itu tidak ada kerusakan itu hanya luka seperti yang sesuai visum Saya kira cukup ya Oke izin yang mulia Selamat sore ahli Pertama-tama saya tanyakan yang ringan-ringan saja dulu ahli Kalau Bikin kita Terima kasih Ahli tadi Adalah ahli forensik yang intinya adalah membantu proses pidana Baik itu tahap penyidikan Dalam rangka mengungkap Tentang luka atau penyakit maupun dugaan kematian yang ditimbulkan Yang ini kami tanyakan Di dalam bekas perkara itu kan dalam visum maupun otopsi itu kan ada kata-kata di bawah sumpah Pengertian di bawah sumpah ini menurut ahli apakah ini adalah independen dan sumpah itu apakah melekat kepada Ahli atau ahli visum maupun otopsi Seluruh dokter baik itu dokter forensik maupun bukan itu sebetulnya bekerja di bawah sumpah karena dia begitu lulus itu harus sebelum lulus dia harus disumpah dulu sebelum bisa bekerja Jadi kalau kelaziman di dalam visum itu diakhiri dengan di bawah sumpah atau misalnya menggunakan kalimat sesuai lembaran negara 350 tahun 37 misalnya Yang tentang visum et repetum itu hanya untuk penegasan saja bahwa apa yang disampaikannya adalah benar sesuai dengan yang dia temukan dan kesimpulannya sesuai dengan ilmu yang dia Punyai Selanjutnya apakah benar memang di dalam visum itu memang menerangkan tentang Oh luka penyakit atau kematian yang diduga dilakukan oleh dalam kesimpulan kadang-kadang ada trauma benda tumpul dan sajam apakah seperti itu Ya jadi bagian hasil pemeriksaan biasanya menuliskan fakta-fakta saja misalnya hasil pengukuran Kemudian luka-luka yang ditemukan nah di dalam bagian kesimpulan itu biasanya adalah interpretasi terhadap luka-luka tersebut disebabkan karena apa Kemudian mekanisme atau sekuen terjadinya luka-luka tersebut atau kematian jadi dari mulai trauma sampai terjadinya kematian Tetapi tidak semua bisa sempurna seperti itu karena kalau ekshumasi atau penggalian itu kan seringkali sudah membusuk jadi kadang-kadang kita memang harus hati-hati untuk bisa menyimpulkan sebab kematiannya karena apa Baik kami ingin memohon pendapat ahli dan ketika orang itu katakanlah dilakukan pemukulan secara bersama-sama Secara beruntut dengan pukulan tangan tapi melibatkan beberapa orang dan itu mengenai bagian kepala yang sangat sensitif Apakah dengan keluarnya darah di hidung setara terus menerus dan mulut itu bisa menimbulkan kematian terhadap korban Iya bisa saya jelaskan begini bahwa perdarahan yang keluar dari hidung dan telinga dan juga kadang-kadang dari mulut itu bisa diakibatkan oleh trauma lokal Artinya di hidung, di telinga dan di mulut tetapi kita harus juga curiga bahwa ada patah tulang dasar tongkorak di dalam Nah untuk memastikannya kalau orangnya masih hidup tentu harus di ronsen, kalau di otopsi kita harus membuka itu Jadi perdarahan di hidung, telinga, mulut itu bisa karena lokal, bisa juga karena dari dalam Nah untuk pengeroyokan itu saya memiliki pengalaman lebih banyak kematiannya itu disebabkan oleh multiple organ failure Karena dia dipukul di banyak tempat ya misalnya mengenai organ-organ di perut, kerusakan ginjal misalnya ya Patah di dada kemudian ada kerusakan di paru-paru dan seterusnya Pengalaman saya demikian, kalau umumnya pengeroyokan dengan tangan kosong Satu lagi, terkait simpulan dugaan senjata tumpul tadi ya Apakah di bagian kepala itu sangat riskan? Yang kedua, ketika luka itu tidak dalam, tusukan itu tidak dalam Tetapi kalau itu mengenai otot besar, tadi saya ingin penegasan, itu memang otot besar itu saluran darah yang bisa cepat mengakibatkan kematian Kalau luka tusuk ke otot, itu sebetulnya Walaupun tidak dalam, tetapi mengenai otot besar Kalau otot tidak menyebabkan kematian Jadi tusukan yang menyebabkan kematian adalah yang mengenai pembuluh darah besar Nah, maksud saya pembuluh jika mengenai pembuluh Jika mengenai pembuluh darah besar bisa mematikan karena perdarahan yang banyak Baik, cukup dari kami, barangkali teman-teman Terima kasih yang boleh Untuk ahli ini, para pemohon tidak mengerti ya, tidak tahu ya Dengan pendapat Ibu ini, Ibu dokter ini Ibu, masih ada yang mau ditambahkan lagi? Selain yang Ibu sampaikan tadi Tentang sperma, apakah mau ditanyakan? Tertutup berarti? Kalau mengenai hal itu, tertutup? 5 menit boleh nggak? 5 menit saya cuma saya menanyai ini Ya tertutup Pak Ya nggak bisa juga Nggak bisa juga Pak Nggak bisa juga, kalau semuanya terbuka juga Gimana kita mau tertutup? Ya Baik Kalau Cukup sampai disini apa dilanjut pemeriksaan dengan tertutup? Kami serahkan pembuktiannya ke pemohon Susila Asusila konsekuensinya harus tertutup Nggak bisa Kalau mau pengen ditanyakan ya kita harus tertutup untuk umum Kalau masih Ya Baik Kalau ini menyangkut Asusila Kita nyatakan tertutup untuk umum Sidangnya Sampai jumpa